disini saya mempunyai tutup botol bekas seperti ini teman-teman kita akan membuat dari tutup botol bekas ini menjadi alat untuk dilin agar awet selamanya teman-teman yang pertama kita tandai bagian sini teman-teman oke setelah seperti ini kita akan melubangi bagian tutup botol ini dengan solder teman-teman oke setelah terlepas seperti ini kita masukkan lilin ke dalam sini teman-teman usahakan rapat agar tidak ada yang bocor oke seperti ini kemudian kita ambil lilin lain kita lelehkan bagian dalam agar menutupi selah-selah yang belum rapat ya teman-teman oke setelah seperti ini kita biarkan sampai mengering oke setelah dirasa sudah mengering kita akan langsung mencoba menyalakan lilin ini teman-teman untuk perbandingan saya menggunakan dua buah lilin yang tingginya sama nanti kita akan menyalakan kedua lilin ini mana yang lebih cepat habis mana yang sangat awet ya teman-teman saya akan mempersiapkan stop watt atau timer agar kita tahu mana lilin yang awet dan mana lilin yang cepat habis oke kita nyalakan timernya kemudian setelah menyala kita masukkan minyak goreng ke tutup botol yang sudah kita modifikasi di lilin ini teman-teman agar mempersingkat durasi maka dari itu video ini akan saya percepat selamat menikmati selamat menikmati oke setelah kurang lebih 20 menit sudah terlihat ya teman-teman lilin yang tanpa tutup botol ada lelehannya di bawah dan yang bertutup botol masih aman tidak berkurang sama sekali untuk lebih jelas kamera saya taruh di bawah kemudian akan saya percepat kembali wah ternyata sangat awet yang ada tutup botolnya setelah kurang lebih ada 26 menit ya teman-teman kalau saya teruskan bisa sampai 1 jam oke terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih terima kasih